Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Christian Ethics Di warung kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency Jadi bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia kripto Baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong santai sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Christian Ethics Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara kembali tentang dunia cryptocurrency Jadi dalam dunia cryptocurrency ini bitcoin telah lama menjadi bintang utama Namun ada satu proyek yang mulai menarik perhatian dunia yaitu Pi Network teman-teman Jadi Pi Network itu adalah salah satu cryptocurrency yang sedang berkembang pesat saat ini teman-teman Dalam video ini kita akan membahas kelebihan mengejutkan yang dimiliki oleh Pi Network Dibandingkan dengan bitcoin Dan ada pertanyaan apa kira-kira hal yang tidak dimiliki oleh bitcoin Tapi dimiliki oleh pi network dan disini pi network akan hadir sebagai salah satu kripto yang memberi solusi Dan ke depan memiliki potensi akan menjadi penantang serius bagi bitcoin teman-teman Oke kita akan langsung masuk menyelam ke dalam video ini Pi Network teman-teman ini telah muncul sebagai alternatif menarik bagi bitcoin Dengan beberapa kelebihan yang signifikan Jadi berikut ini adalah beberapa kelebihan mengejutkan yang dimiliki oleh pi network teman-teman Yang pertama adalah persoalan skalabilitas Bitcoin memiliki keterbatasan dalam hal skala yang dapat diatasi oleh jaringannya Sementara pi network di sisi lain dirancang dengan skalabilitas yang lebih baik Memungkinkan pertumbuhan komunitas dan pengembangan aplikasi yang lebih besar teman-teman Kemudian ada persoalan kedua yang menjadi persoalan serius bagi bitcoin Yaitu adalah persoalan biaya transaksi teman-teman Jadi salah satu masalah utama bitcoin itu adalah biaya transaksi yang mahal Pi network hadir dengan solusi yang lebih terjangkau Memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan biaya yang jauh lebih rendah teman-teman Kemudian kita akan berbicara teman-teman tentang kecepatan konfirmasi transaksi Jadi waktu konfirmasi transaksi di dalam jaringan bitcoin Ini dapat memakan waktu yang sangat lama teman-teman Sementara di sisi lain pi network itu menawarkan solusi Konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan lebih efisien Sehingga memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima coin pay Dengan lebih cepat dibandingkan bitcoin teman-teman Kemudian yang paling luar biasa teman-teman Menurut pendapat saya secara pribadi Yang paling spektakuler adalah Kemudahan dalam hal pengembangan aplikasi teman-teman Jadi pengembangan aplikasi di atas jaringan bitcoin Itu membutuhkan pengalaman blockchain yang mendalam Sementara di pay network Siapapun dapat mulai mengembangkan aplikasi Tanpa harus memiliki pengalaman sebelumnya teman-teman Jadi dengan P open source atau Pios Ini pengembangan aplikasi di jaringan pay Menjadi lebih mudah Dan dapat diakses oleh semua orang Membangun utilitas aplikasi desentralisasi di atas jaringan bitcoin Itu adalah sesuatu hal yang mungkin dilakukan teman-teman Namun perlu diingat bahwa Pembangunan aplikasi di atas jaringan bitcoin Memiliki keterbatasan dalam hal skala dan kompleksitas yang rumit teman-teman Selain itu juga kita tahu bahwa Biaya transaksi yang mahal Dan waktu konfirmasi yang lambat dalam jaringan bitcoin Itu menjadi persoalan serius bagi para developer Yang ingin mengembangun atau mengembangkan utilitas aplikasi di atas jaringan bitcoin teman-teman Nah disinilah kalau kita lihat Pay network hadir menggantikan posisi bitcoin teman-teman Jadi saya ulangi lagi Disinilah Pay network hadir menggantikan posisi bitcoin teman-teman Jadi dengan skalabilitas yang lebih baik Kemudian biaya transaksi yang lebih rendah Dan waktu konfirmasi yang lebih cepat Pay network menawarkan solusi yang lebih baik Untuk membangun utilitas aplikasi desentralisasi jauh lebih baik dibandingkan bitcoin teman-teman Pay network telah meluncurkan P open source Sebuah program lisensi perangkat lunak Yang memungkinkan para pengembang komunitas pay Untuk membuat dan menyumbangkan kode mereka teman-teman Jadi dengan Pios Para pengembang dapat berbagi coding Kemudian bekerja sama dengan yang lain Dan memfasilitasi pengembangan aplikasi pay berkualitas tinggi teman-teman Kemudian juga kita tahu bahwa lisensi dari Pios ini Ini memberdayakan pengembang komunitas pay Untuk memulai perjalanan pengembangan aplikasi dengan mudah teman-teman Jadi dengan akses ke perpustakaan template dan materi yang dapat diedit Para developer dapat mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat dan efisien Memakai P open source teman-teman Jadi dengan menggabungkan pengetahuan dan upaya pengembang komunitas Pay network bertujuan untuk menciptakan ekosistem aplikasi dan utilitas yang kuat Jadi dengan berkolaborasi dan saling berkontribusi Komunitas pengembang pay network dapat mewujudkan beragam gagasan Dan proyek yang bermanfaat bagi ekosistem pay teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman Pay network ini menawarkan kelebihan mengejutkan yang tidak dimiliki oleh bitcoin teman-teman Termasuk skalabilitas yang lebih baik Biaya transaksi yang lebih rendah Dan waktu konfirmasi yang lebih cepat Dan yang paling dominan menurut saya pribadi teman-teman Membangun utilitas aplikasi desentralisasi di atas jaringan bitcoin memang mungkin dilakukan Namun pay network hadir memberikan solusi yang lebih baik dan lebih efisien teman-teman Jadi dengan P open source atau Pios para pengembang komunitas pay dapat memulai perjalanan pengembangan aplikasi dengan mudah Kolaborasi dan kontribusi dari komunitas pengembang pay network Akan memperkuat ekosistem aplikasi dan utilitas Menciptakan nilai jangka panjang bagi para pengguna jaringan blockchain pay network teman-teman Ini adalah sebuah fondasi kuat Dimana dari sini kita bisa melihat bahwa pay network memiliki potensi besar Sebagai penantang serius dominasi bitcoin teman-teman Oke silahkan bagi teman-teman mungkin ada yang sependapat Atau bagi yang tidak sependapat Silahkan komen juga di komentar yang ada di video ini Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan literasi bagi kita semua Tetap semangat klik petir Yang ada di handphone kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!